Hey Reptile Rovers, kembali lagi bersama kami di channel Indoreptile Sport Oke, ini udah berapa bulan kita gak bikin video ya? 6 bulan ada gak ya? 6 bulan ada ya, nah sekarang kita bakal bikin video lagi Jadi kita bikin beberapa perombakan di dalam Indoreptile Sport yang artinya nantinya kedepannya kita bakal lebih aktif di Reptile-Reptile lokal lokal yang asli Indo dan juga kita nanti ada herping terus kita bikin ada Rescue dan ada Sweeping Sweeping ini biasanya kita permintaan dari misalnya kayak perusahaan atau kuda atau property gitu itu nanti kita bakal bikin videonya gitu, tapi dengan pastu jam mereka juga gitu dan herpingnya nanti kita pakai herping yang profesional, herping-herping ecek-ecek nanti kalian lihat aja gimana serunya kegiatan kita kedepannya, oke? nah kali ini kita bahas, bahan apa ini seru? kita bahas ular sawah atau ular sapi yang biasa disebut larang sapi ular ini dapat ditemukan di persawahan atau kemungkinan pembang pendutuk ya teman-teman tuh, nih ciri-ciri ular ini nih, bisa kasih lihat dulu nih bentuknya ini dapat rescue ya, kita dapat rescue ada garis-garis hitam sama garis-garis kecoklatan emas gitu nih ya makanan utama ular-ular kayak gini di alamnya sih sebenernya ya aslinya dia paling serang ke tikus tikus, tapi mereka juga kadang makan kodok atau kandel kandel mau buah gitu-gitu dia masih mau, tapi untuk ukuran segini mungkin anak-anak tikus atau cacat dia masuk lingkis gitu ya gitu ular ini dapat panjang sampai 2 meteran ya? hampir 2 meter, 2,3 meter mungkin masih bisa iya ular ini berkembang biar secara bertelur atau ovipa yang dapat bertelur sampai 5 sampai 15 telur 5 sampai 15 telur, dan ular ini sebenernya dia termasuk ular yang bukan ular yang gampang dinak ya karena ini ular, biasanya dipakai untuk snake show atau atrasi ya kan yang jadi dia kalau ketika terancam dia memenipikan kepala di dalam kepala ini ya lehernya dia dibipihkan terus dia seperti buruk mau menyerang buruk es begini tapi kalau dia udah capek dia pertahanan dirinya dia pura-pura mati nanti temen-temen bisa lihat deh di videonya jadi kita bikin di cinematic nanti ya jadi dia ada kayak kebiasaan lah atau cara dia setelah bertahan dia menyerang kalau dia itu dia pura-pura mati kadang kalau di alamnya mereka diserang sama predator atau mungkin hewan buas ya pura-pura mati nanti ditinggal begitu, baru mereka nanti kabur salah satunya gitu kalau ciri fisiknya sudah kelihatan ya dari coraknya dari kepala ada garis lurus sampai ke belakang nanti di belakang agak potong-potong ya nah disini bisa dilihatin ke temen-temen jadi garis lurus dari awal atas sini sampai disini agak semu gitu nah yang jadi masalah utama sekarang ular-ular seperti ini ini banyak diperjual mereka sangat murah mungkin gak ada 50 ribu ya kalau saya tahu tapi hanya untuk pakan biasanya untuk pakan ular-ular yang memaksa ular lahir contoh nih King Cobra King Cobra itu makannya ular-ular seperti ini mereka yang memilih ada King Cobra makannya ular-ular kayak gini karena murah dan juga mudah dicari tapi mengganggu ekosistem karena apa? dia ini memaksa alami tikus kenapa namanya ular tanah sapi karena dia dungunya mungkin sering ditemukan dikadang-kadang sapi nih tempat tikus-tikus bersarang tapi gak bisa makan sapi jadi bukan ular makan sapi nih ular makan sapi gitu terima kasih 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 ini sebenernya mudah karena ini eksotis banget ya tulangnya baru tuh murah tapi nggak murahan lah karena banyak-banyak juga di luar sana mobbob kayak lana sapi tuh ya sudah keren-keren gitu loh ada yang putih ada yang ini apa warnanya cerah warnanya cerah nah untuk menilai-nilai sebenernya lebih susah ya kita pakai mungkin pakai box kontener bisa atau pakai gas bisa tapi dengan alas kita kasih kayak kokopitnya kokopit atau mosque terus dikasih hiding care gitu jadi seperti tempat alaminya dia tempat alaminya dia di talam gitu jadi kalau kalian mau melihat ini jangan ragu dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM instagramnya atau komen di bawah komen di bawah nanti kita bales gitu oke itu sekian video dari kami buat kalian yang ingin pelihara-pelihara ulat jangan ragu tetap semangat and buat kalian yang ada pertanyaan bisa DM instagram kita atau komen di bawah oke jangan lupa like, komen, subscribe video ini supaya lebih banyak orang menentang video yes gitu sampai kemudian video selanjutnya yang belakang belum tentu berbahaya sampai kemudian video selanjutnya bye